Halo guys, kembali bersama saya di Gossip Panas. Pelakon dan usahawan Datuk Rosam Nur tidak boleh mengulas lanjut mengenai pendedahan aktor Datuk Aaron Aziz yang mendakwa dia telah pun dibuang daripada membintangi film Original Gangster arahan Samsul Yusof baru-baru ini. Rosam berkata dia tidak tahu mengenai punca sebenar sebagaimana yang didakwa selain tidak bertanya lanjut mengenai isu yang berlaku. Saya pun kurang pasti mengenai naksa yang mana memendangkan di dalam The Original Gangster ini watak saya pun tidaklah terlalu besar. Hanya terlibat dalam 15 ke 16 babak sahaja malah saya pun tidak terbabit di dalam proses awal pre-produksi film tersebut. Kemudian tiba-tiba saya dengar Aaron tak ikut tidak berlaku sama. Bila ia berlaku saya tidaklah bertanya bukan cara saya untuk tanya kenapa dan sebagainya. Untuk ulas lanjut saya tidak tahu katanya kepada MH. Dalam pada itu sebagai pelakon yang sudah lemah terlibat dalam dunia seni, Rosam percaya rezeki dan tidak menafikan dua figura tersebut profesional dalam apa sahaja tindakan yang dilakukan. Siapun pernah terima sesebuah tawaran namun akhirnya produksi tidak jadi ambil saya untuk berlakon, jadi saya oke sahajalah tak ada rezeki. Kalau contohnya Samsul pernah nak buat film Tai Long dan dia tawarkan saya untuk bawa tak sebagai hero, namun tiba-tiba dia tak jadi nak buat film tersebut sebaliknya buat film lain, tetapi tak ambil saya berlakon, saya tidaklah akan marah pun. Jadi bagi saya, ia mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, saya tak tahulah apa sebabnya. Saya rasa berkaitan dengan rezeki tak payah fikirlah, Insya Allah ada rezeki berlakon film lain pula selepas ini. Pada saya, nama mereka besar mungkin kalau tidak terlibat di dalam film tertentu, selepas ini boleh bekerja sama balik. Saya tidak melihat ia suatu masalah, Insya Allah ada hikmah di sebaliknya katanya lagi. Rosam berkata demikian ketika ditomi pada majelis pelancaran Rosam Kambing Perat di Subang Selangor pada Ahad.